Oh ini Gopay apa di ini kan, makanya? Nah, makanya di sini waktu Bapak ini kan berbatas Pak gitu, ini kan cuma 1 jam setengah begitu ya. Sedangkan Bapak di Bapak sudah melihat dengan mata kepala Bapak ya. Bapak kan sudah terima pesan langsung Pak dari wang budutnya Pak bukan sembarangan begitu. Itu pengirimnya langsung Pak dari pihak MDI Bangli Indonesia langsung tak begitu. Nah itu bisa dijadikan Gopay bisa, dijadikan tunai bisa Pak, tubuhnya kita akibkan begitu. Emang kalau di jadikan Gopay kan bisa langsung ditransfer aja? Nah betul, jadikan aja kalau dijadikan Gopay, Bapak sebenarnya kan cuma sarnya Pak melengkapi saja Pak data transaksinya Pak begitu. Itu pengisian seluruh Gopay supaya akun gojek Gopay bukan langsung aktif, maka 3 juta ini Pak langsung bisa masuk di akun gojek Bapak gitu. Itu kan nanti total jumlahnya Pak menjadikan 3 juta 300 di akun gojek Bapak. Kalau mau di Gopay, tapi kalau mau di abel tunai, Bapak cipu membawa kartu AC, Bapak langsung penarikan begitu. Nanti untuk penarikan nanti Bapak tinggal masukkan anggap, Pak nomor, handphone Bapak gitu. Ya Gopay aja mungkin ya saya. Nah jadi Pak disini kalau Gopay, nah Bapak kan ditanyakan, saya kan selaku Bapak sudah dapat data transaksinya seperti itu, untuk melakukan pengisian saldo kompensinya Pak. Nah itu kan ditanyakan, Bapak bisa Pak untuk melakukan pengisian saldo kompensinya melengkapi data transaksinya? Emang harus ya? Kalau bisa, misalkan kalau undian begitu bukannya langsung ditransfer ya? Kalau namanya kita beruntung gitu? Suaranya nggak asing. Suaranya nggak asing yang di Youtube-Youtube itu yang penipuan. Tapi kan saya juga berhubung pelanggan Gojek juga nih. Ya, tapi saya juga punya, kan masih kerja yang di Gojek? Suaranya udah-udian begini, harus biasanya nggak perlu isi saldo dulu kan? Tasper ya tasper aja kalau emang... Ya betul sekali Pak. Sebenarnya itu Pak bukan, ya ya Pak bukan saja, mohon maaf Pak ya. Tapi karena Bapak mau mendengarkan, itu kan cuma pertarangan saja Pak. Banyak nama Pak, istilah bisa asing gitu. Dan juga kenapa Pak melakukan penghidrat saldo kompensinya? Saldo kompensinya kan bukan di akun orang lain, di nomor orang lain. Bapak, mohon maaf ya. Bapak kan ditogaskan melakukan penghidrat saldo kompensinya di nomor handphone Bapak. Saldo kompensinya? Kalau Bapak, ya di nomor handphone Bapak, jangan di nomor orang lain Pak. Kalau nomor orang lain Pak, jangan sih. Terima kasih.